Puluhan preman yang kerap meresahkan warga di Garut, Jawa Barat, kembali di Garut, Polres Garut. Mereka dievakuasi kema Polres Garut guna kepentingan tes urin dan lainnya. Jika terbukti positif narkopa dan membuat keresahan masyarakat, mereka akan diproses lebih lanjut. Perang terhadap aksi premanisme di Garut terus dilakukan oleh jajaran Polres Garut. Meski AKBP Rio Wahyu Anggoro yang kini bertugas menjadi Kapolres Bogor, gantinya AKBP Rohman Yongki di Lata sebagai Kapolres Garut tak menyurutkan tindakan tegas kepada para preman yang kerap meresahkan masyarakat. Sebanyak 36 preman kampung berbagai modus kembali berhasil diamankan petugas Polres dari pusat kerabayan di Garut. Mereka kerap buat onar dan bertingkah bak jagoan film. AKBP Rohman Yongki di Lata Kapolres Garut mengatakan, Modusnya ada yang jual paksa air mineral kepada para sopir angkot, ada yang calon juga kemudian yang pengamen yang sambil paksa minta uang kepada warga. Baik untuk preman hari ini yang politikasi preman, bahwa untuk hari ini ada sekitar 30 yang dilakukan operasi dengan modus bermacam-macam, yaitu ada yang menjual air minum dalam kemasan, kemudian menjual tisu, dan juga melakukan ngamen, namun dalam memintanya memaksa masyarakat. Tentunya hal ini sangat meresahkan, dan apabila dibiarkan ini akan berdampak buruk terhadap kota Garut, yang mana akan menimbulkan keamanan ketertiban di kota Garut sendiri. Sejauh ini dan mereka rata-rata seperti calon atau yang jual paksa seperti itu ya, mereka sasarannya ke siapa saja dan selain ke masyarakat, misalkan ke sopir angkot atau apa? Ya, tentunya sasaran mereka juga ke para sopir, kemudian ke masyarakat yang memang mereka menjual pemaksa. Pemaksa dan kami juga akan melakukan tes urin berkait dengan hal ini, dan memang jika positif, tentunya akan kami lakukan tindakan lebih lanjut. Dan kami juga berkoordinasi dengan dinas sosial, namun sebelumnya akan kita proses dulu di piring, dan setelah itu akan kami bawa ke dinas sosial. Kini, preman yang berhasil diamankan akan dilakukan tes urin oleh Satuan Narkoba Polres Garut. Jika terbukti positif narkoba atau terbukti melakukan tindakan pidana lain, polisi tak segan melanjutkan proses pidana. Garut merupakan daerah yang sohor akan sekudang preman. Perilaku sojagoan yang berbuntu tindakan kriminal ringan hingga berat sempat terjadi dan membuat heboh tanah air. Aksi dadang buaya, preman yang sempat serang markas TNI. Perilaku preman kampung yang mabuk royok anggota Polres Garut hingga calo yang menganyai yang anggota Polsek sempat menjadi perhatian publik. Pik-Pik Harapan Rakyat Garut